tutorial mengenai cara pasang dinamo pengering ya pada mesin cuci sub baru saya tepatkan ya mesinnya disini saya akan menelungkupkan ya agar pengerjaannya lebih enak ya ini sudah saya polnis mati ya untuk dinamonya ini dan tidak bisa bergerak mutar lagi ya ini sudah saya coba ganti kapasitor ternyata yang rusak adalah dinamonya saja ya dia hanya berdengung jangan lupa melepas baut nih ini pengunci yang dari as juga ke dinamomotor ya menggunakan kunci 8 3 baut 1 2 3 ya kita lepas semuanya baut ini ya ini kita tarik ke atas kemudian 3 baut lagi 1 2 3 cara pasalnya seperti ini ya ini ada tandanya ya ini ya ini tandanya ini tanda ini tanda segitiga ini kita dapatkan yang disini ini ada tandanya ini disini tandanya ini pada baut ini sebagai asnya untuk koplingnya ya seperti ini ya dapat baut 1 2 3 disini ya ini ini kita letakkan seperti ini ya ini ada yang bagian menonjol nih dan menonjol agak tumpul seperti ini ya tentunya tidak bulat ini kita dapatkan disini nih disini di lubang ini kita masukkan seperti itu kemudian kita baut ya pasang ya itu koplingnya ini ya dan kita potong kabelnya ini tiga-tiga disini seperti ini ini yang dinamu lama tuh pemasangnya seperti itu ya dan kita masukkan disini nanti menyambungannya setelah berdiri lebih enak menyamakan saja yang hitam kita dapatkan hitam ya ini disini nanti kita solder ya ini dan nih seperti ini satu lagi warang ungu ini seperti ini ya saya akan membalutnya ya tapi terlebih dahulu saya solder agar lebih kuat ini sudah saya balut ya ini satu kabel sama warnanya sama ini disini pemasangan cukup mudah kita akan menguji pemasangan cukup mudah ya ya staker sudah saya colokkan ya tinggal melihat perputaran dinamunya ini saja lihat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati